Hai assalamualaikum sahabat kita sekarang berada di museum Kartini di Jepara jangan lupa sahabat di subscribe like and share terima kasih jadi dari jalan Semarang Surabaya nanti kita harus belok kiri ke utara ke arah Jepara kami mampir di suatu restoran tipsnya adalah dimana banyak mobil parkir berarti makanannya enak ternyata benar kami makan di Haji Ismun ini adalah museumnya di tengah kota di sekelilingnya banyak kantor pemerintahan sebelum masuk museum kita exercise dulu sebelum membahas yang serius-serius berolahraga sejenak Ibu Raden Ajeng Kartini usianya tidak panjang 25 tahun kalau tidak salah meninggalkan melahirkan banyak orang-orang baik meninggal muda suatu masuk pertama kali saya melihat lukisan pelabuhan Jepara zaman kuno indah dan ramai sekali pantainya sejarah mencatat dulu ada Ratu Kalinyamat yang kaya raya dan menyerang Malaka yang sedang diduduki Portugis pada saat itu di masa kata kuno pelabuhan Semarang belum ada kalau kita lihat silsilah nasabnya di museum Ibu Kartini ini ternyata keturunan Raja Brawijaya Majapahit sedikit-sedikit kita akan bahas sejarah Ibu Kartini di dalam buku Api sejarah Karangan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dari Universitas Pajajaran ini foto beliau dengan suaminya ini sepertinya suami beliau Ibu Kartini dan ini teman-teman Belandanya di Kebun Raya Bogor di Bukartini menggendong bayi orang Belanda ini adalah tempat beliau meninggal di saat terakhir masa hidupnya rumah Bupati Jepara dan ini adalah makamnya makam Ibu Kartini di buku pertama halaman 287 tertulis Raden Ajeng Kartini lahir 21 April 1879 wafat 17 September 1904 pemberontak sistem adat dan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat jeritan pemberontakannya ditulis antara lain kepada Nyonya Aben Danon Direktur Departemen Pendidikan Kerajinan dan Agama Nyonya Aben Danon Nona Stella Zee Handelar Nyonya Mari Oving Sur Istri Residen Jepara Insinyur H.H.Vancol Anggota Tweedekamer Nyonya Nelly Vancol dan Dr. Adriani ini kata Ibu Kartini Alangkah bebalnya bodohnya kami tiada melihat tiada tahu bahwa sepanjang hidup ada gunung kekayaan dalam kurung Al-Quran di samping kami kami tidak perlu mencari pelipur hati pada manusia kami hanya berpegang teguh pada tangan Allah kepada E.C. Aben Danon Ibu Kartini juga mengingatkan Zending protestan jangan bekerja dengan mengibarkan panji-panji agama jangan mengajak orang Islam memeluk agama Nasrani hal ini akan membuat Zending memandang penduduk Islam sebagai musuhnya dampaknya semua agama akan menjauhi Zending mengapa menjadi demikian Ibu Kartini menjelaskan orang Islam umumnya memandang rendah kepada orang yang tadinya berseagama dengan dia lalu melepaskan keyakinannya sendiri memeluk agama lain mengapa ada yang tertarik pindah agama Ibu Kartini menjelaskan karena yang dipenuknya agama orang Belanda sangkanya dia sama tinggi derajatnya dengan orang Belanda Ibu Kartini memberi petunjuk kepada Zending protestan agar Zending mengajarkan ketawih dan seperti yang telah melekat pada keimanan Islami di hati bangsa Indonesia Usahakanlah Zending itu tetapi tidak dengan memelasaranikan orang Tertanggal 31 Januari 1903 Masehi Dari surat-suratnya yang dikenal dengan dan habis gelap terbitlah terang Ternyata Raden Ajeng Kartini tidak hanya menentang adat tetapi juga menentang politik Kristenisasi dan Westernisasi Dari surat-surat Kartini terbaca tentang nilai Islam di mata rakyat terjajah saat itu Islam sebagai lambang martabat peradaban bangsa Indonesia sebaliknya Kristen dinilai merendahkan derajat bangsa karena para gerejawannya memihak kepada politik imperialisme dan kapitalisme Sikap Ibu Kartini yang istiqomah tersebut setelah memperoleh dan membaca tafsir Al-Qur'an Rasa kekagumannya terhadap nilai ajaran Al-Qur'an dituturkan kepada E.C.A. Ben Danon katanya Alangkah bebalnya kebodohnya kami kami tidak melihat tidak tahu bahwa sepanjang hidup ada gunung kekayaan di samping kami tertanggar 15 Agustus 1902 Kartini menilai Al-Qur'an sebagai gunung kekayaan yang telah lama ada di sampingnya akibat pendidikan barat Al-Qur'an menjadi terlupakan namun setelah tafsir Al-Qur'an dibacanya Ibu Kartini melihat Al-Qur'an sebagai gunung keagungan hakikat kehidupan Ibu Kartini oleh George McTurnankahin seorang Indonesianis dalam bukunya Nasionalism and Revolution Indonesia dinilai sebagai pelopor gerakan kebangkitan nasional di bidang pendidikan bukan Budi Utomo Sampai jumpa di tempat wisata yang lain sahabat terima kasih 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 terima kasih